Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara meng-import dari Blender ke Unreal Engine 4 ya atau mungkin export ya export dari Blender ke Unreal Engine 4 jadi kalian kalau misalnya mau iseng-iseng bikin game dan kalian gak punya asetnya atau mungkin kalian gak punya kayak bahan-bahannya kayak rumah atau mungkin jalan atau apapun kalian bisa bikin di Blender kalau kalian bisa juga sih atau mungkin kalian udah lancar di Blender dan kalian tinggal export ke Unreal Engine 4 gitu dan menurut saya sih di Blender lebih gampang untuk bikinnya gitu ya ya kalau dibanding software yang lain ya enak aja sih udah mah gampang dan gratis juga gitu ya Blender dan sini kita akan buka saja langsung blendernya sini Blender kita akan buka dan menurut saya sih banyak juga sih untuk software yang bisa dipakai untuk kayak bikin 3D aset tapi ya itu tadi gitu untuk Blender ini gratis gitu ya toko tiba-tiba Oh ini di exit gitu kan lah kok gitu aneh jadi jadi kita general aja dah cerah disini kita akan hanya sebagai contoh saja disini kita akan eh monkey mungkin ya disini kita langsung saja bisa mengexport gitu ya sini kita akan file terus export dan kita akan klik yang fbx atau mungkin dot fbx gitu ya dan disini kalian bisa pilihnya objek type type nya mungkin mesh aja gitu ya mesh aja gitu dan kalian enggak harus yang kamera dan sebagainya enggak harus dan disini kalian cukup pilih namanya gitu ya namanya apapun terserah kalian dan disimpennya dimana gitu itu bebas kalian mau simpen di data D data C data E data Z terserah gitu ya sini kita akan menggunakan eh kok gitu eh gimana ya sini mungkin Hai sistem data D deh gitu ya saya di sini Blender ah Blenderan saya sini saya pingin kasihnya namanya dalam monkey Hai monkey dot fbx sini kita akan ekspor Hai dan setelah itu kita akan buka unreal engine nya gitu ya unreal unreal engine ya dari Epic Store atau mungkin Epic Games dan saya juga enggak tahu sih kenapa gitu harusnya menurut saya sih lebih enak di steam ya walaupun mungkin yang punya unreal engine adalah Epic Store mungkin ya ya tapi saya jujur menurut saya lebih enak di steam aja karena untuk downloadnya gampang dan ada community pak ya untuk di steam gitu Jadi kalau mungkin kalian misalnya lagi kebingungan gitu tinggal ke discussion kalian gaus ke Google gitu dan ya banyak banget sih untuk disininya gitu ada mungkin Blender coba di sini bukan the new blender saks ya dan menurut saya sih menurut saya lebih enak di steam ya cuman ya ya udah gitu ya bagaimana lagi dan kalau kalian mau bikin project baru silahkan saya mau bikin blank atau mungkin ya terserah gitu ya di sini kita akan klik saja yang punya saya gitu ya Open ini cuma coba-coba ya coba-coba dan kita akan tunggu sampai kebuka dan setelah terbuka kalian cukup klik file terus new level ya di new level dan kayak cukup klik aja yang default gitu ya enggak harus yang empty atau apapun cuman disini saya lebih enak aja sih untuk menggunakan yang default ya daripada yang empty karena kalau empty kalian harus setting lightingnya dulu gitu ya bikin plennya dulu gitu ya dan ya banyak banget gitu ya lumayan walaupun enggak terlalu banyak tapi ya lumayan gitu dan disini kita akan cukup saja untuk importnya sebenarnya kalian bisa klik yang file atau mungkin import deh import gitu ya tapi disini saya lebih enak langsung aja di drag gitu ya atau mungkin di apa ya di bawah gitu bukan di bawah ya apa ya kayak ditahan terus di kayak begini nah nah kayak begitu aja gitu dan sini untuk auto-generate collisionnya disini saya saranin untuk di off aja gitu ya dan kalian cukup import all gitu ya nanti akan muncul seperti ini dan ya exit aja gitu dan kalian cukup di drag gitu kan ke sini nah cuman ini gitu ya untuk Unreal Engine ini entah kenapa aksisnya tuh selalu salah gitu kan kalau kemudiannya kan saya gini kan Nah kalau di Unreal tuh jadi tiba-tiba ngadep ke atas gitu ya dan kalau kayak gitu kalian cukup di details mungkin di quotation nya kalian bisa ganti di X ini ya kalau nggak salah ya 90 kan Oh iya 90 mungkin yang X nya yang Y Z mungkin ya Z salah yang Z nya 180 mungkin kan 180 eh kebalik ya 80 180 Bati eh 90 juga ah 90 bener kan dengan menghadap kesini kan dan disini untuk Unreal ini diujur menurut saya sih untuk pencetannya beda-beda gitu ya untuk lainnya kenapa ngajanjian aja gitu dan disini kita akan coba contoh play gitu ya dan ya bisa melihat disini gitu ya dan kalau kalian lihat disini ini objek itu tembus gitu ini saya sebagai contoh doang ya dan sekalian juga sih saya bahas gitu ya ini tembus gitu ya untuk objeknya gitu dan gimana caranya biar nggak tembus kalau misalnya kalian misalnya bangunan gitu ya jadi kalau kalian udah bikin rumah dan kalian import ke Unreal Engine biar nggak tembus gitu karena ya masa aja gitu ya bisa tembok tembus gitu ya dan disini ini kan cukup klik aja yang monkey ini kalian klik yang ini ada berpikir nggak salah Nah setelah di double klik kalian cukup klik yang collision gitu ya jadi collision ini adalah kalau nggak salah ada tuh tabrakan gitu ya Jadi kalau objeknya bersentuhan itu tidak akan langsung tembus gitu dan sini kita akan klik yang auto-convex collision ya kalau nggak salah jadi jangan yang add 10Dop ini cuman nggak tahu juga sih ini maksudnya kayak gimana cuma saya biasanya pakai yang auto-convex collision dan mungkin saya juga masih cupu juga sih baru beberapa hari sih untuk pegang Unreal Engine ini gitu dan setelah itu kalian cukup klik yang whole count nya gitu ya kalian cukup naikin cuman ini nggak tahu sih untuk fungsinya apa mungkin yang kalian yang tahu bisa coba komen di bawah dan kalian klik apply karena kalau nggak di-apply nanti tetap tembus gitu ya dan nanti akan ada progress yang tadi ya tergantung juga ya dari kecepatan laptop kalian gitu ya Oh ya ya harus di-rebuild ya eh oke build Oke jadi setelah beres ini kita akan play mungkin loh kok gitu tak dulu nih gitu ya ini eh mungkin karena player start gitu ya play start gimana sih ini kita geserin gitu kan dan sini kita akan play mungkin nah sini kita akan play dan mungkin kalau kalian lihat shadow nya ini karena belum di-rebuild juga ya jadi karena saya geserin belum di-rebuild dan kalau kalian tabrakin sekarang tuh saya jadi mentok gitu saya jadi mentok dan kalian nggak lewat lagi gitu dan itu adalah yang namanya collision gitu dan atau mungkin tabrakan ya mungkin kalau bahasa Indonesia nya gitu dan gampang banget sih untuk cara mengatasinya gitu ya dan eh jadi itu doang gitu ya untuk videonya gitu untuk cara mengimportnya dan sedikit cara fix untuk yang biar nggak tembusnya gitu gitu dan mungkin untuk ganti karakter nanti lah ya nanti saya juga akan bikin videonya setelah video ini atau mungkin beberapa hari kedepan gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya dan terima kasih sudah menonton! Bye bye!